hai 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 jumpa lagi di channel YouTube lindali Fibo Princess di kesempatan hari ini tanggal 17 Agustus tahun 2020 saya akan membawakan satu topik saham raja kangguru nah sebelum itu teman-teman yuk kita like share dan subscribe channel YouTube ini semoga channel ini terus bermanfaat untuk teman-teman semuanya terima kasih saham raja kangguru belakangan ini teman-teman kalau kita ngelihat yang namanya pergerakan harga yang naik biasanya kita sebut uptrend kita sebut juga sebagai bulis dengan lambangnya adalah banteng lalu kalau yang turun kita sebut downtrend ya lambangnya adalah bear atau beruang nah kalau gerakan saham yang enggak kemana-mana itu gerakannya baru-baru ini kita usung satu binatang untuk menggambarkan itu adalah kangguru kenapa kangguru gerakannya itu naik turun naik turun ya di situ-situ aja nah saham apa sih yang belakangan ini gerakannya di situ-situ aja yang bikin gemes para pelaku pasar yang ada di bursa saham Indonesia kita lihat dulu ya Nah kita lihat dulu sekarang sektornya sektornya apa sih Nah kita lihat dulu nih saham raja kangguru ini berasal dari sektor infrastruktur Oke Nah kita lihat nih pergerakan dari sektor infrastruktur dari bulan Mei sampai bulan Agustus memang gerakannya seperti ini ya dia tertahan di area 920-an ya ini untuk indeks daripada infrastruktur ya jadi gerakannya memang begini Oke stagnan di situ-situ aja mentok di situ-situ aja memang low nya tambah lama tambah naik tapi dia tidak bisa melewati ini ya kalau kita lihat mulai dari bulan Juni sampai Agustus malah tertahan di area ini ya saya menggambar garis downtrend line maka kita akan terlihat ya boro-boro nyampe ke 920 ini dulu nih dari sini nah di minggu kemarin dia mulai nongol ya nongol keluar melewati daripada garis downtrend line ini garis ini berfungsi sebagai resisten ya jadi kalau misalnya ketemu area itu harganya disini kelihat harganya tuh tertahan ya Nah sekarang sahamnya apa sih yang ada dari sektor sektor infrastruktur ya saham-saham yang dari di sektor infrastruktur ini ada dari energi transportasi telekomunikasi ya nah saham-sahamnya beberapa saham yang dari sektor infrastruktur ini ada Tebik, Isat, Telkom, TOWR, Bert, Pegas, Asa, JSML, GIAA dan CMMP nah beberapa saham dari sektor ini beberapa sudah bergerak naik ya tapi ada satu nih nah kita lihat nih ya siapa sih saham Raja Kangguru itu ini dia jadi waktu kemarin IHSG turun dalam deb-deb-deb-deb-deb ini dia udah naik dari 2500 sampai di sini sampai di area 3400an sejak April sampai kemarin dia itu bergerak seperti ini yang lain-lain juga udah meningkat ya udah menguat nah tapi dia bergerak seperti ini ya makin lama gerakannya makin nggak bisa nyampe ke 3000 mulai tambah lama tambah turun tambah turun seperti ini ya jadi tuh ya kira-kira sektornya menggambarkan juga ya gitu nah gerakan dia seperti ini lalu saya coba nih lihat ya lebih detail lagi tuh sama ada area-area Fibonacci nya juga nih kalau dilihat pakai analisa teknikal pakai Fibonacci pakai analisa teknikal klasik seperti ini ya jadi gerakannya sih naik kemarin lumayan ya di range 3000 sampai 3500 dia mulai bergerak di situ tapi makin lama nggak nyampe 3500 udah mundur sampai 3300 doang tuh ke 3000 sampai 3300 mundur lagi terus makin lama makin sempit makin sempit makin sempit dan sekarang kejepit ya kemarin malah sempet melemah sampai di 2870 selkom ini dan tiga hari kemarin di minggu kemarin itu menguat sampai ke 3030 nih nah kalau dilihat kan udah mulai keluar nih ini candle nya lihat ya kepalanya udah mulai keluar kira-kira kalau misalnya dia keluar dia akan tes ini dulu ya di level ini terdekat besok nih kalau misalnya dia menguat terdekatnya ada di 3060 kalau 3060 dia bertahan oke lah mari kita bicara ke area ini 3170 ya itu untuk pergerakan sih saham ini ya nah kalau misalnya kita lihat ada nggak sih saham lain yang kemarin juga sideways terus akhirnya berhasil keluar dari sideways nya kira-kira penampakannya seperti apa nah contohnya seperti ini ya sektor konsumer juga ya sektor konsumer juga kemarin sempat stagnan di sini ya bergelut di area resistennya tapi akhirnya kembali bisa menguat nih ya untuk sektor konsumer tuh jadi kayak gini nanti penampakannya nah sekarang yang si raja kanguru itu masih berada di sini jadi dia tujuan terdekatnya dia akan menguji ke area ini dulu nih ya ke area ini dulu baru nanti kita bicara selanjutnya jadi step terdekatnya di situ dulu jadi si raja kanguru tadi besok coba ya kita perhatikan nah tes dulu ini dulu 3060 gimana kalau dia bisa stay di atas 3000 aja baru kita bicara ke sini ya itu aja yang bisa saya sampaikan untuk saham raja kanguru yuk kita perhatikan sama-sama pergerakannya di minggu depan semoga informasi ini bermanfaat untuk teman-teman semua salam semangat selalu sampai jumpa di video berikutnya bye selamat menikmati 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 Terima kasih.